Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya abem undi pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang kita lanjutkan lagi kalau kita kemarin sudah mengenal beberapa input tag, button, dan password dan semacamnya checkbox, sekarang kita mau mempergunakannya mungkin ke semacam register, register itu biasanya ada nama, password, ketik ulang password atau email, alamat dan sebagainya, kita bisa membuatnya semacam ini biasanya selalu ada nama titik dua dan saya berikan input kayak kemarin, input type sama dengan, tanda kutip dan disini tag dan selanjutnya name nah saya beri nama sama dengan nama supaya nanti tidak bingung saat ini diperintah kemana dan karena ini nanti diisikan orang jadi value tidak saya isi kalaupun diisi saya memakai semacam ini kosongkan atau anda tuliskan dan jika saya simpan lalu saya reload maka disini ada nama dan supaya sudah saya memberikan kode paragraf saya simpan nama ketikan nama umpamanya seperti ini dan jika seseorang tidak mengetikan nama maka ini yang akan dikirim nanti dan biasanya ini kita kosongkan biar aman kalau tidak nanti ini menjadi nama mereka dan kedua saya mau memberikan password dan disini saya cuma meng-copy lalu paste disini dan disini saya ganti password lalu type-nya password juga dan di nama saya ganti password semacam itu dan jika saya save saya simpan dan saya reload maka saya sudah mempunyai nama dan password dan saya mau memberikan di bawah saya memberikan kode br disini juga brick dan jika saya simpan saya reload maka sudah mempunyai di bawahnya ada password disini kita bisa mengaturnya dan kita bisa membuat tabel untuk mengatur file-file ini dan disini saya tidak akan mengatur dan saya hanya menunjukkan bagaimana kita membuat form membuat file dan selanjutnya biasanya ada yang namanya ulangi password saya cukup meng-copy lalu mempaste di sebelah sini dan tulis ulangi password lalu di name saya ganti saya tambahkan juga ulangi password saya kasih nama yang sama supaya mudah nantinya saya paste lagi sekarang email dan di type saya kembalikan ke tag dan di name saya ganti email lalu saya butuh lagi mungkin alamat dan disini saya cukup mengganti alamat lalu di type kita ganti tag lalu di password kita ganti alamat dan mungkin kita butuh checkbox disini mungkin semacam ini berita terbaru mungkin tulisannya kirim kan berita dan disini saya membutuhkan checkbox maka saya di type saya ganti checkbox dan di nama saya beri berita dan di value saya mungkin membuat satu atau mungkin ya dan tidak jadi nanti identifikasi ini yang masuk ke database dan jika nanti dia mencek maka dia akan dimasukkan ya dan jika ada ya di database maka dia akan dikirimkan berita mungkin semacam itu nanti dan jika saya simpan saya sudah mempunyai semacam ini file semacam ini disini ada nama dan masing-masing bisa diisi setelah mengisi atau memberikan yang diinginkan oleh website tersebut yang terakhir adalah memberikan submit button saya paste lagi dan disini saya ganti P dan disini saya hilangkan lalu saya ganti disini bisa button bisa submit di type bisa button bisa submit dan nama mungkin register dan value nya mungkin mungkin semacam itu dan jika saya simpan saya reload maka saya sudah mempunyai semacam ini secara dasar HTML semacam ini dan jika ini di klik tidak ada apapun karena tidak ada yang memerintah dan saat kita inginkan ini mengirimkan data atau apapun kita harus menggunakan PHP silahkan anda cek di tutorial PHP di asastudio.org dan anda akan menemukan tutorialnya disitu oke sekian tutorial kali ini dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya salam selamat Terima kasih.